Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ketua alumni yang bersemangat Alhamdulillah Saya kesini sebenarnya tabarukan haut Kenapa ini pesantren memang bukan pesantren yang umum Ini pesantren yang agak tidak umum Cipasung Kecintaan beradab ilmu Berbanding lurus juga dengan kecintaan pada bangsa dan udara Ini kekhususan Cipasung Hanya Walaupun tadi perjalanan sampai Saya harus menempuh 12 jam Dijemput di tol Dijemput dipernah Kemudian melewati Dijemput di Jalan Tamiah Jadi jalan ini memang perlu diislamkan Jadi jalan jahim ini memang Meri saya dengernya itu jalan jahim Ini ada jalan neraka ini Satu-satunya saya dengar jalan jahim Itu lebih serem daripada hadromaut Di Yaman ada hadromaut Serem tapi kan hadromaut Itu bisa masuk surga Tapi kalau jahim ini Sudah sama dengan dikafirkan Maka jalan itu kayaknya Tidak usah diganti lah Biar orang punya ingat Nah itu imbang Tadi saya mau perjalanan ke sini Itu ada bakul dawat Di daerah Lamongan sana Itu dawat batil Jadi batil itu Ditok Batil Dapat batil Yang tidak batil itu apa Tapi Alhamdulillah Kita ini Hari ini ngerasakan Ngerasakan apa Apa yang dijanjikan Allah Kita bisa ngerasakan Umat Rasulullah ini Umat yang ngerasakan Apa yang dijanjikan Allah Waj'alna Kungsu'a'u Bahwa Koba Ilalita'arufu Ini Kerasa kita Jadi Internasionalisasi Dan sistem Transnasional Itu bisa dirasakan Hanya oleh umat Rasulullah Kalau umat Nabi Adam itu Belum merasakan Baru sekeluarga Keluarga kecil Walaupun orangnya besar-besar Tapi kan belum banyak Mayimnya juga Belum jauh Belumlah umat Nabi Adam Sekitar Arak Umat Nabi Musa Ya pikniknya Juga belum jauh Seputaran Pilistin Mesir Umat Nabi Aisyah Sampai Romali Umat Rasulullah Ini Bisa sampai Pasik Sudah Umat Nabi Adam Kan masih gede-gede Umat Nabi Muhammad Ini Dinamikanya Sudah kayak gini Makanya Jangan kaget Kalau penyakit Di zaman Rasulullah Itu juga Skalanya Transnasional Namanya Covid Ini penyakit Dengan Skala Transnasional Yang masih Menggunakan Bahasa lama Alwabak Diserap ke Bahasa Indonesia Menjadi Wabak Tapi Skalanya Skala Transnasional Jadi bukan Cuman Ideologi Yang Transnasional Bahkan Virus Transnasional Tapi Virus Ini Juga Sebenarnya Tidak Terlalu Bermasalah Virus Ini Sudah Tidak Terlalu Bermasalah Bagi Manusia Modern Ini Tidak Bermasalah Yang Bermasalah Karena Takut Mati Aja Yang Bermasalah Itu Karena Takut Mati Coba Kalau Tidak Takut Mati Itu Tidak Bermasalah Kita Tidak Boleh Kemana Mana Memang Kan Kita Sudah Lama Tidak Kemana Mana Kita Ini Sudah Sepuluh Tahunan Ini Memang Tidak 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 Di dalam Kamar Bisa Tidak 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 Kalau Kita Di Lockdown Sebenarnya Sudah Tidak 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 Terlalu Masalah Kita Sudah Cukup Lama Nyari Orang Tinggal Cari Facebook Lebaran Tinggal Video Call Di Kehidupan Kita Sudah Normal Normal Cuma Karena Takut Mati Aja Kemana Mana Kalau Takut Jalan Aja Asal Jangan Jangan Pernah Sekali Sekali Menganggap Bahwa Virus Ini Huak Jangan Kenapa Saya Tidak Berani Menganggap Virus Ini Huak Karena Saya Juga Tidak Ngerti Virus Itu Bentuknya Seperti Apa Saya Tidak Ngerti Kiyai Makanya Kalau Ada Kiyai Ini Virus Tidak Ngerti Yang Ngerti Pasti Dokter Makanya Kiyai Ketika Diminta Pemerintah Langsung Lockdown Lockdown Tidak Santri Enggak Ngerti Enggak Ngerti Enggak Santri Ngerti Enggak Ngerti Virus Seperti Apa Sampian Pernah Tahu Saya Tidak Takut Virus Saya Hanya Takut Kepada Allah Enggak Apa Boleh Boleh Sampian Enggak Usah Takut Sama Singa Bikin Singa Juga Allah Tapi Coba Tidur Sama Singa Pasti Dilek Sama Singa Dimut Nah Ini Kehidupan Jadi Sistem Transnasional Ini Memang Sistem Yang Hanya Diberikan Depada Umat Rasul Rasulullah Jadi Harus Benar-benar Umat Yang Cerdas Dan Penuh Pengertian Sekarang Semua Ada Joget Yang Mentul-mentul Gitu Gangnam Steel Joget Jelek Kayak Begitu Belum Seminggu Sudah Mewabak Keseluruh Dunia Berita Terjadi Di Ujung Dunia Belum Satu Jam Sudah Menyebar Keseluruh Dunia Libanon Meledak Belum Satu Jam Sudah Menyebar Keseluruh Dunia Dan Kita Menikmati Orang Amerika Punya Rambut Begini Berdiri Tau-tau Itu Dipakai Juga Oleh Orang Tasik Whatsapp Dipakai Oleh Orang Seluruh Dunia Pada Jam Yang Sama Percepatannya Luar Biasa Kadang Kita Hal-hal Yang Bersifat Daya Yang Punya Penyebaran Cepat Kita Mau Tapi Kalau Penyakit Tidak Mau Kenapa Itu Kan Sama Penyakit Juga Menjadi Penyebarannya Cepat Informasi Cepat Makanan Cepat Itu Kehidupan Di zaman Umat Rasul Rasulullah Ini Jadi Jangan Kemudian Kita Nganggep Ini Kenapa Kita Makanya Jangan Kayak Dulu Awal-awal Itu Ini Tentara Allah Yang Khususus Nyerang Cina Kok Lama-lama Nyerang Cipasung Nyerang Indonesia Jangan Seperti itu Kalau kita Tidak Ngerti Ilmunya Makanya Saya Begitu Pemerintah Minta Lockdown Di rumah Saya Lockdown Saya Terakhir Ngaji Tanggal 14 Maret Langsung Berhenti Sedual Saya Tutup Tidak Saya Buka Buka Saya Buka Sekarang Ke Cipasung Setelah Harla NU Bangkalan Saya Berhenti Istirahat Karena Itulah Kesempatan Saya Istirahat Karena Semenjak Saya Menikah Belum Pernah Lebih Dari Tiga Hari Di Rumah Belum Pernah Tiga Hari Di Rumah Kalaupun Di Rumah Tamu Perhari 500 Orang Ini Gimana Anak Saya Kadang Ini Ada Satu Yang Ikut Disini Karena Pengen Ikuti Bapak Bapak Itu Apa Sih Usarnya Jadi Dari Dia Dilir Foyor Ini Dunia Baru Ini Dunia Baru Ini Hanya Bisa Diketahui Umat Rasulullah Hanya Umat Rasulullah Dan Ini Baru 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 Belakangan Ada Ada Yang Aneh Sebenarnya Dan Mungkin Besok Ada Lagi Ini Corona Ini Kayaknya Bukan Yang Pertama Dan Yang Terakhir Ada Sampai Kita Apal Jadi Biasa Haji Sekarang Tidak Ada Haji Biasa Haji 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 Bahkan Ada Ada Yang Pernah Nyuri Hajar Aswad Bani Koromito Itu Hajar Aswad Dicuri Selama 35 Tahun 32 Tahun Bawa Lari Ke Kampung Ya Berontak Di Mekah Tahun 79 Rombongannya Juhayman Al-Utaibi Sampai Tidak Ada Jumatan Di Mesid Juru Haram Pernah Sekarang Masih Ada Haji Tapi Bukan Orang Banyak Ribu Orang Tukur Ini Zaman Biasa Jadi Ini Yang Mesti Dipikir Umat Rasulullah Di Akhir Zaman Itu Kayak Begini Sama Budayanya Sang Menyatu Lihat TV Seluruh Dunia Lihat TV Orang Seluruh Dunia Mau Bangsa Apa Sekarang Lebih Banyak I Love You Daripada Aku Cinta Padamu Nah Umat Umat Yang Dahulu Enggak Pernah Merasakan Yang Seperti Ini Di Zaman Rasulullah Wabah Itu Hanya Seputaran Kalau Di Mekah Diaman Diaman Ini Di Zaman Kita Wabah Mengejala Kemana Mana Keseluruh Dunia Budaya Menyebar Keseluruh Dunia Bahasa Menyebar Keseluruh Dunia Bahkan Kemudian Makanan Juga Menyebar Keseluruh Dunia Gaya Hidup Menyebar Keseluruh Dunia Maka Jangan Heran Bahwa Penyakit Menyebar Keseluruh Dunia Ini Normal Sebenarnya Cuman Karena Sekarang Permintaannya Harus Pakai Masker Pakai Masker Cuman Saya Gak Bisa Kalau Pakai Masker Gak Bumi Nah Harus Buk Jadi Bersekala Translasi Apa yang Bisa Kita Lihat Dan Umat Resolusi Umat Yang Sudah Ketemu Dengan Siapa Saja Ketemu Dengan Bangsa Budaya Umat Nabi Musa Paling Mesir Palestine Nah Umat Nabi Muhammad Sekarang Sambil Tidur Bisa Lihat Afrika Iya Zaman Masa Mudanya Buya Abun Kalau Mau Lihat Afrika Mesti Nunggu Flora Dan Fauna Itu Mesti Nunggu Flora Dan Fauna Itu Kadang Masih Didanggi Siaranya Pak Harmoko Namanya Klomp Pencape Tapi Sekarang Tinggal Buka Ini Apa Ada Di Disini Ini Ada Tinggal Ketik Ada Mencari Apa Disini Ada Tinggal Diketik Tengu Afrika Keluar Kocing Cina Keluar Disini Sampai Banser Jatuh Ada Ini Dunia Baru Ini Dunia Baru Dunia Yang Dialami Oleh Rasulullah Jadi Semua orang Bebas Sekarang Ngaji Tidak Ketemu Kiai Bisa Tanpa Harus Kepesantren Bisa Jadi Alem Bisa Gak Gak Perlu Duduk Di Depan Kiai Bisa Pintar Semua Sekarang Orang Bisa Ngaji Sambil Ketik Di Atas WC Bisa Cuman Bedanya Ilmunya Gak Membawa Akhlak Makanya Banyak Sekarang Orang Pintar Serefet Luar Biasa Kalau Ngaji Depan Kiai Kan Nasib Jadi Kalau Dalam Bahasa Ulama Bisa Jadi Ulama Cuman Ulamanya Tidak Makrifat Ulamanya Nakiro Ulamanya Nakiro Kalau Nakiro Kan Gak Bisa Jadi Muktad Gak Bisa Jadi Pemimpin Pak Gini Tadi Santri Marifat Makanya Bisa Jadi Pemimpin Bisa Jadi Muktadda Muktadda Itu Kalau Nakiro Bisa Cuman Kobarnya Mukoddam Muktadanya Muachor Makanya Banyak Yang Jadi Korban Buah Nah Ini Jadi Pesantren Masih Kalau Dengan Cara Duduk Di Depan Kiai Jadi Enggak Perlu Diajari Sabar Kalau Pesantren Enggak Perlu Diajari Kamu Harus Bersabar Enggak Perlu Diajari Sabar Ong Budi Kenaja Sudah Bikin Sabar Sudah Bikin Sabar Jauh Dari Orang Tua Ya Masti Sabar Jauh Dari Orang Tua Makanan Dicuri Sama Temannya Dalam Lemari Biasa Bapaknya Dateng Makanannya Disembunyikan Dalam Lemari Lemarinya Diwalek Peluk Gitu Kadang Mau Mandi Sikat Gidinya Hilang Pementerian Dipakai Temannya Simpatnya Tidak Ada Jadi Prosesnya Santri Luar Biasa Pasir Disini Jadi Untuk mencetak Santri Yang Ma'rifat Pasir Dari Ulama Masih Punya Masa Uliya Karena Ada Di Pesantren Melalui Proses Pembentukan Karakter Untuk Mendapatkan Ilmu Makanya Santri Sampai Kapanpun Masih Bisa Menjadi Muta Karena Ilmunya Masih Makri Makri Maka Jangan Kaget Kalau punya Menantu Santri Apa Bisa Mana Ada Dari Memperbaiki WC Sampai Memperbaiki Mobil Bisa Siapa Yang Bayangkan Jimmy Dari Pemain Sepak Bola Menjadi Wakil Bupati Tidak Kebayang Besok Sebentar Lagi Jadi Bupa Bupati Tidak Kebayang Itu Sistem Makanya Orang Bisa Sekarang Tanpa Harus Ke Bersantren Menjadi Ulama Bisa Yang penting Rajin Baca Cuman Tidak Punya Mas Olonya Mas Olonya Ulama Yang Tidak Ada Makanya Sekarang Kita Nikmati Situasi Seperti Ini Semua Orang Pinter Tapi Tidak Punya Kontrol Yaudah Biarin Aja Tidak 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 Memang Ini Zamannya Kenapa Tidak 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 Urusan Kelepon Jadi Urusan Sari Saya Tuntut Itu Yang Bikin Nama Jahil Jalan Jahil Nah Ini Situasi Situasi Yang Seperti Ini Ini Adalah Sesuatu Yang Menghasilkan Pengulangan Pengulangan Makanya Santri Tidak Ada Yang Pusing Kemarin Itu Cuman Sekalanya Saja Sekalan Internasi Namanya Wabah Itu Dari Dulu Sudah Ada Makanya Santri Mana Ada Yang Ribut Tidak Boleh Sholat Di Masjid Di Rumah Mana Ada Santri Ribut Yang Ribut Biasanya Tidak Terlalu Santri Ribut Saya Termasuk Yang Ini Saya Menyarankan Sholat Idul Fitri Di Rumah Bikin Edaran Besok Idul Fitri Jangan Di Mejid Jangan Di Lapangan Di Rumah Ada yang Nanya Di rumah Iyalah Sekali-sekali Biar kamu Pernah punya Pangkat Jadi Imam Sama Kotip Di Rumah Urusannya Biar Semuanya Pernah Menjadi Imam Sama Kotip Dan Kalau Tidak Ada Peristiwa Covid Tidak Bisa Kita Berkotbah Dengan Wahai Istri Dan Anak Anak Ku Tidak 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 Bisa Sampai Gimana Kok Wahai Istri Dan Anak Anak Ku Tidak Tidak Kemarin Kita Bisa Wahai Istri Dan Anak Anak Ku Yang Masih Pacaran Wahai Calon Ibu Dari Anak Anak Ku Bisa Itu Bisa Dan Banyak Yang Akhirnya Rukun Sama Suami Istrinya Rukun Karena Apa Merasa Suaminya Bisa Menjadi Imam Ya Daripada Di tempat Saya Ada Tamu Di Masjid Bersin Bersin Satu Masjid Bubar Kenapa Karena Sama-sama Gak Ngerti Makanya Jadi Kita Zaman Rasulullah Ada Sudah Bagaimana Cara Sholat Dalam Situasi Wabah Ada Kita Kadang Gak Baca Kita Ini Bisa Ada Yang Ribut Itu Kenapa Pasar Dibuka Kenapa Masjid Kalau Masjid Bisa Diganti Di Rumah Kalau Pasarnya Tutup Gantinya Apa Pasar Tutup Gantinya Apa Pasar Kebutuhan Tidak Bisa Didenti Kalau Sholat Tidak Bisa Diminikan Di Rumah Jumatan Di Rumah Bisa Bisa Banyak Tinggal Pilih Yang 40 Orang Di Rumah 15 3 Orang Sekali Sekali Praktek Madhab Kan NO Madhab Sekali Sekali Praktek Disyukuri Saya Ada Ayam Naik Mejid Saya Syukur Apalagi Bisa Sholat Berupat Bertiga Jumatan Saya Seneng Kok Ada Ayam Naik Mejid Alhamdulillah Tidak Pernah Saya Lempar Kalau Ada Ayam Mejid Malah Saya Belum Eek Begitu Begitu Ayam Ayam Alhamdulillah Santri Santri Bisa Praktek Toharo Mersihkan Telek Dari Atas Pecit Jadi Semua Ada Hikmahnya Semua Bisa Disyukuri Disyukuri Karena Apa Ini Umat Rasul Sampian Hari ini Mau menjadi Orang Eropa Bisa Mau Menjadi Orang Inggris Bisa Bisa Apa Sampian Kok Anak Saya Itu Kalau Belanja Sekarang Enggak Di Indonesia Anak Saya Itu Kalau Belanja Ke Kanada Iya Kadang Dapat Kiriman Dari Hongkong Belanja Cuma 17 ribu Apa Peniti Ada Nanya Sampian Tanya Nanti Belanja Kesana Ini Dunia Enggak Bisa Dicegah Kita Ajarkan Solawatan Tiba Tiba Anak Kita Tanyanya Dwingkel Dwingkel Little Ya Itu Dunia Baru Yang 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 Yai Abun Mas Mudanya Belum Ngalami Makanya Sekarang Santri Itu Kalau Ngukum Juga Harus Hati-hati Ngukum Santri Sudah Gak Bisa Seperti Dulu Dikusur Keliling Lapangan Mati Santri Sekarang Mainannya Game Gak Pernah Lari Dulu Nyuri Mangganya Tetangga Dikejar Kejar Masih lari Jadi ketika Dihukum Lari Biasa Saja Nah sekarang Kejar Ini dunia baru Ini zaman baru Ini milenial Itu ya Milenial ini Cari teman Tinggal di Facebook Sampai Sampai Ada Lebih dari Dua Juta Video Masuk Belum Lagi Yang Cuman Meledok Ada Cuman Gini Ini Tidak Kebayang Dulu Kalau Masih Ini zaman Makanya Allah Cuman Menyatakan Lita Arofu Agar Kamu Saling Pengerti Pengertian Saling Pengertian Karena Sudah Gak Bisa Orang Islam Umat Rasulullah Sekarang Ketemu Sama Umatnya Nabi Musa Ketemu Sama Umatnya Nabi Bisa Ketemu Kalau dulu Islam Ya ketemunya Islam Yahudi Ketemunya Yahudi Nasroni Ketemunya Nasroni Sekarang Gak Bisa Ketemu Jadi Satu Sambian Kalau Pergi Kaji Pasti Nyari Orang Yahudi Sebab Apa Yahudi Yang Bisa Bikin Pesawat Kalau Gak Ketemu Orang Yahudi Renang Sampai Bisa Makanya Umat Rasulullah Ini Terutama Santri Belakang Gak Bisa Main Main Tiba Tiba Bank Haram Gitu Yang Gak Berani Kalau Giyai Kalau Bank Haram Kita Tiap Hari Pakai Uang Uang Itu Produksi Bank Bukan Keluaran KUD Orang Pergi Kajin Rabung nya Di Di Bank Apa Pilot Masih Mau Dikasih Uang 40 Juta Ini Ongkos Turun Kita Itu Bank Baca Quran Pakai Bank Karena Percetaan Quran itu Utang Bank Dulu Sebelum Dibeli Oleh Negara Kalau Tidak ada Bank Yang Utangi Percetaannya Ya Quran Tidak Terceta Ini Zaman Baru Nah Dotil Ulama Tertulis Disitu Yang Bikin Sablonnya Orang Cina Ini Dunia Baru Ini Dunyoy Anyar Peci Putih Itu Made In Cina Ini Dunia Baru Dunia Umat Terus Makanya Santri Itu Paling Anteng Santri Ini Paling Tenang Ditoto Kayak Apa Seja Enak Enggak Ribet Enggak Ribet Ada Yang Ribet Hilafah Ada Yang Ribet Hilafah Santri Kenapa Siapa Santri Itu Enggak Ngerti Santri Itu Ngerti Saya Diajari Bahwa Itu Bagian Dari Tanda Kiamat Karena Itu Tanda Kiamat Maka Enggak Usah Dipikir Enggak Usah Dipikir Nanti Dateng Dateng Sendiri Sendiri Wah Itu Bagian Dari Tanda Kiamat Kayak Uban Itu Tandanya Orang Tua Enggak Usah Dipikir Tumbuh Sendiri Entah Siapa Kapan Tumbuh Nah Itu Santri Diajari Dari Awal Begitu Terus Nah Begitu Enggak Nyampe Maka Kiamatnya Dipaksas Harus Dekat Akhirnya Tanggal 15 Mau ada Asteroid Nabrak Bumi Satri Mesti Gak Ikut Ikutan Yang Begitu Jadi Makanya Ini Situasi Umat Rasulullah Di Akhir Ini Memang Luar Biasa Nah Akhir Itu Di Al-Quran Disebutkan Wal Asri Waktu Ashar Tapi Ashar Sampai Maghrib Itu Masih Lama Sekali Itu Bikin Kue Selesai Perlintasan Manusia Antarbangsa Perlintasan Manusia Antarnegara Antarperadaban Itu sekarang Batasnya Cuman Satu Apa Identitas Warga Negara Walaupun Kita Ini Ahli Inggris Begitu Kita Memasuk Inggris Kita Tetap Ditanya Pasport Mana Itu Batas Terakhir Zaman Millenial Ini Adalah Identitas Bangsa Dan Negara Makanya Akhir-akhir Ini Orang Sibuk Tentang Membangun Identitas Bangsa Dan Negara Jadi Makanya Yang Paling Rame Belakangan Ini Isu Terbesar Adalah Isu Tentang Bangsa Dan Negara Makanya Sama Tidak Usah Heran Terus Tiba-tiba Muncul Khilafah Muncul Isis Berhadapan Dengan Demokrasi Karena Ini Era Pembentukan Karakter Bangsa Dan Negara Karena Apa Batas Manusia Sekarang Ditentukan Oleh Bangsa Dan Negara Jadi Lita Arofunya Mengertianya Bagaimana Kita Mengerti Batasnya Adalah Batas Negara Indonesia Indonesia Sudah Melewati Itu Semua Termasuk Sesuah Bangsa Yang Sudah Melewati Bagaimana Membentuk Bangsa Dan Negara Dan Disitu Santri Berada Dalam Posisi Yang Sangat Kuat Terlibat Dalam Proses Pembentukan Bangsa Dan Negara Maka Ketika Yairuhyat Diceritakan Perang Melawan Belanda Ya Disini Ada Bah Yairzainal Mustafa Bahkan Kemudian Para Ulama Menjadi Ketua Mu'i Ikut Terlibat Di Utusan Daerah Utusan Golongan Santri Tidak Pernah Mingga Dan Santri Tidak Pernah Terus Bilang Negeri Ini Tokut Itu Tidak Pernah Kalau Santri Kecuali Kalau Tetangganya Santri Biasanya Bilang Nah Bang Negeri Tahu Negeri Ini Adalah Negeri Yang Betul Sudah Ditata Oleh Para Pendiri Bangsa Dan Pendiri Bangsa Ini Adalah Para Ulama Buktinya Apa Buktinya Teritori Dari Sabang Sampai Merauke Itu disebut Wilah Wilayah Kenapa Karena Ini Dulu Adalah Kawasannya Parawah Parawali Kawasan Parawali Inilah Yang Kemudian Disebut Wilah Wilayah Karena Alwali Meninggalkan Wilah Wilayah Makanya Karena Parawali Yang Meninggalkan Ini Maka Penduduk Batas Antara Teritori Wilayah Adalah Penduduk Yang Dititipkan Langsung Pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Samaian-samaian Ini Sudah Dititipkan Sama Pendiri Bangsa Agar Menjadi Bagian Dari Umat Rasulullah Cara Ditipkannya Sederhana Kalau Parawali Wali Wali Itulah Khaufun Alaihim Malahum Ya Kizanum Para Wali Makanya Ada cerita Tentang Wali Songo Yang Diteruskan Oleh Para Santri Itu Beliau Beliau Orang-orang Yang pada Waktu Awal Membawa Membawa Dari Ajaran Rasulullah Dibawa Ke Kawasan Yang Jauh Namanya Nusan Nusan Udah Bicara Itu Dan Tidak Takut Para Wali Ini Yang Mestinya Disana Disebut Sayhun Sampai Sini Ada Yang Disebut Kiai Ada Yang Disebut Ajeng Ajengan Kalau Disebut Ajengan Saya Tidak Terlalu Mengerti Tapi Kalau Yang Disebut Kiai Itu Parah Sebenarnya Tapi Tidak Ada Masalah Kenapa Parah Kalau Yang Disebut Kiai Itu Bukan Cuman Manusia Ada Kebo Juga Namanya Kiai Selamat Ada Tombak Kiai Pleret Ada Gamelan Kiai Buntur Madu Ada Keris Kiai Sengkelat Tapi Seiring Perkembangan Waktu Yang Menang Adalah Tetap Kiai Haji Yang Menang Tetap Kiai Haji Yang Lain Pension Sudah Mokanya Dulu Barawali Ini Tidak 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 Takut Kenapa Karena Punya Sistem Online Langsung Kepada Allah Innal Ladina Kalu Rabbuna Wathum Masta Komu Tatan Azulu Aleih Mala Ika Allah Takha Fuala Shazani Belum Punya Sistem Online Makanya Punya Kuota Punya Kuota Khusus Kita Tidak Pernah Punya Sistem Online Si Abdil Kodir Bangun Sistem Online 25 Tahun Di Padang Pasir Sunan Kalijaga 3 Tahun Kita Kadang Diajak Cuma 2 Jam Cali Trek Mati Ya Allah L L Jadi Kita Orang Yang Tidak Punya Kuota Makanya Kalau Mau Ngirim Sesuatu Kita Tidak Bisa Ngirim Data Itu Kita Tidak Bisa Share Tidak Bisa Tidak Punya Kuota Akhirnya Kita Paling Seneng Datang Ke Hall Ini Untuk Cari Kuota Gratisan Cari Wifi Gratisan Itu kan Wifi Wifi Gede Baru Nanti Mbah Yair Rukyat Yair Ilyas Rukyat Wajah Musul Baru Kita Kirim Pak D Pak D Pak Tekah Terkirim Makanya Oleh Para Wali Kita Ini Dihajari Bagaimana Menggunakan Sistem Online Jadi Tidak Usah Khawatir Makanya Tidak Usah Khawatir Doanya Tidak Sampai Kata Siapa Kita Pakai Wifi Kita Pakai Pemancar Sama Kan Kita Tidak Pernah Lihat Tinjunya Magdison Di Las Vegas Apa Sampai Lihat Pertandingan Sepak Bolanya Liverpool Tidak Lihat Cuman Ada Satu Orang Yang Lihat Kemudian Dipancarkan Ke Satel 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 Habis itu Dibagi Ke seluruh Dunia Namanya Siaran Lang Langsung Bagiannya Sama Makanya Kalau ada Orang Tidak Percaya Doa Bisa Dikirim Dan Dibagi Orang Ini Pasti Tidak Punya TV Jadi Dibagi Lu Para Wali Tidak Takut Apa Dulu Tidak Takut Dan Itu Biasa Piyai Disebut Ajangan Sebut Ajangan Tidak Tidak Sebut Piyai Tidak Takut Musola Disebut Langgar Biasa Masjid Disebut Tajuk Biasa Tidak Ada Terus Sebutannya Harus Formel Enggak Dulu Biasa Aja Allah Disebut Pengiran Biasa Apa Kalau Jawa Barat Gusti Padahal Gusti Itu ada Gusti Gusti Yang lain Banyak Ada Gusti Pangeran Haryo Siapa Bahkan Ada Gusti Randa Dulu Biasa Aja Enggak Formel Gitu Enggak Tapi Punya Gerakan Gerakan Yang Sangat Substansial Makanya Masyarakatnya Enggak Pernah Gaduh Masjid Tidak Pernah Ribut Kenapa Enggak Ada Yang Berusaha Bikin Sesuatu Formel Yang Kadang Isinya Malah Enggak Ada Itu Formel Itu Formel Itu Formel Tapi Isinya Enggak Ada Nah Ulama Ulama Dulu Mengambil Isinya Nanem Karena Kazar En Jadi Islam Sudah Digambarkan Di dalam Taurat Dan Seperti Tanam Tanaman Maka Orang Kalau Mau Islam Berkembang Tanam Yang Benar Tanam Kalau Tanam Di sini Tanam Dengan Cara Tasik Yang Di Garut Tanam Dengan Cara Garut Yang Di Jawa Timur Tanam Dengan Cara Jawa Timur Yang Di Cina Tanam Dengan Cara Cina Tanam Tanam Makanya Kayak Gini Misalnya Ini Ditanam Di sini Dulu Dulu Pakai Jubah Kayak Begitu Jubah Cuman Kalau Jubah Dipakai Nanem Padi Kan Gak Bisa Makanya Dulu Para Wali Jubah Ini Dipotong Karena Ini Baju Rasulullah Dulu Sangat Dihargai Disebut Dengan Baju Syar'i Akhirnya Sama Para Wali Dipotong Agar Identitas Syar'i Itu Tidak Hilang Maka Disebut Syar'on Syar'on Itu Dulu Di Jawa Punyanya Mongkobotongo Maka Syar'on Keluarnya Sarong Nah Ini Syar'on Makanya Orang Kalau Pakai Sarong Takbirnya Sempurna Karena Ada Pelintirannya Di sini Di atas Pusir Antara Dada Dan Pelintirannya Gini Makanya Santri Kalau Takbir Allahu Akbar Pasti Nyantol Jadi Tidak Perlu Begini Tidak Perlu Kalau Yang Gini Bisa Khawatir Melorot Langsung Nyantol Ini Sangat Sederhana Tapi Ken Jadi Biasa Saja Apa Perusahaan Jepang Mau Marah Ketika Di sini Semua Disebut Honda Honda Mio Orang Tidak Marah Semua Minuman Yang Daripada Botolnya Orang Sini Nyebutnya Aku Aku Walaupun Meretnya Ades Sama Dengan Pompa Air Disebut Sanyo Jadi Yang penting Barangnya Ada Persoalan Nama Formelnya Apa Dari Dulu Orang Sini Tahlil Tahlilan Kalau Sudah Berbicara Kalimat Tauhid Setiap Hari Jadi Orang Santri Sudah Tidak Ribut Tentang Kalimat Tauhid Belakangan Ada yang Ribut Persoalan Kalimat Tauhid Karena Ada yang Mau Memformalkan Terus Semuanya Dimarahi Kalau Kamu Tidak Mau Ini Berarti Kamu Anti Dengan Kalimat Tauhid Tidak Tidak Juga Itu Bendera Gitu Saya Ini Tidak Pernah Anti Dengan Aret Karena Saya Kalau Kesawah Pasti Pake Aret Kalau Nukang Saya Pake Palu Tapi Kalau Aret Dan Palu Disatukan Tak Tebang Itu Benderanya Jadi Dulu Memang Pendiri Bangsa Ini Makanya Indah Tidak Gaduh Ketika Islam mau membentuk sebuah wilayah Disiapkan dulu Apa yang perlu disiapkan Dulu disini raja sama hamba Gak mungkin hidup bersama Wah raja itu mutlak kekuasaannya Hamba itu gak punya kekuatan apa-apa Sementara Islam pelajarannya gak begitu Islam itu pelajarannya Manusia adalah saling bertanggung Jawab Kawulo gusti gak jalan Raja hamba gak jalan Sistem Islam tidak akan berkembang Karena Islam mengajarkan kehidupan manusia itu Sama saling bertanggung jawab Dan Rasulullah tegas Maka agar Islam itu jalan Raja dan hamba Dilebur pada satu struktur Yang dititipkan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Rasulullah maka raja dan hamba hilang Diikutkan pada kalimat Kulukum ro'in wa kulukum su'lun an ro'i Ro'iyati maka raja dan hamba Dijadikan satu dalam konsep namanya ro'i Ro'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia Menjadi rak Rakyat Jadi ro'iyah atau rak itu bahasanya Rasulullah Rasulullah dan satu-satunya bangsa muslim dunia Yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah Untuk menyebut warga bangsanya Hanya ulama' Indo Indonesia Canggih ulama' dulu itu Makanya santri ini gak pernah ribet Makanya kemarin ketika Pancasila ini Ada yang bilang tauhut Ada yang bilang Hanya silah di bilang tauhut Gimana Pengketuhanan yang maha Isha Ya maha isha itu bahasa sini Kemudian kemanusiaan yang adil Bahasanya aja adil Adilun itu bahasa Arab Beradab Adab itu bahasa Arab Persatuan Indo Indonesia Kerakyatan ro'iyah Yang dibimbuli hikmah Hikmah itu adalah Bahasa Al-Quran Udwa ilasa pilih Rabi kabil Hikmah Oleh hikmah dalam kebijaksanaan Permusyawaratan Wasyawir humfil Amri Bukan rembukan Bukan apa Bahasanya itu bahasa Islam Permusyawaratan Perwakilan Al-Wakil Makanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Mana ada Lembaga tertinggi Yang berhasil Membentuk sebuah konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat Bahasa Arab Semua Jadi ini Samen mau cari negeri Paling struktur Struktur paling Islam Ya cari aja ke Indonesia Hakim Al-Hakim Diwan Perwakilan Rakyat Persoalan masih banyak Kurang disana sini Itu adalah masalah Pengelola Pengelolaan Bukan masalah Kekeliluan Mengambil sikap Menjadi bangsa Dan negara Dan negara Makanya sekarang Indonesia ini Ini paling nyaman Udah gak ada Mana ada bangsa Paling nyaman Kayak bangsa Indonesia Ngaji sampai jam segini Bahkan dalam situasi Pandemi Yang Malaysia itu Kompol itu masih Dikepro Sama ya India Apa yang dipentungi Ini ditunggui langsung Sama Pak Bupati Sama Pak Kapolres Sama Pak Dandim Kok masih ada Yang menyebut bahwa Kau muslimin tertindas Itu dimana Saya kadang pengen lihat Calon Bupatinya Bupatinya Bahkan Bupatinya Walaupun bukan Alumni Cipasong Dapat bagian satu Alumni Cipasong Ini indah Sebenarnya Dan rumusan Rumusan itu Menjelaskan rumusan Bagaimana Negeri ini Ini semuanya Sudah dikonsep Sesuai dikonsep Para wali dan Islam Dulu dikonsepkan Dimana Ini disini Itung ulang Waktu muktamar NU Tahun 94 Yang tadi disebutkan Ketika perbedaan pendapat Dengan penguasa Yang sedang berkuasa Pak Harto Waktu itu Bapak Presiden Suharto Ya ya Kita bisa paham lah Namanya Presiden Kan gitu Pak Harto ya Keras waktu itu Karena baru Baru merdeka Berapa tahun Keras kalau Pak Harto Memang kalau gak dikerasi ya Kayak sekarang Ribu terus itu Disini Gustur Jadi Pemimpin Jadi ketua NU Ada namanya Abu Hasan Di balik itu Semua juga Ada tokoh Yang sangat sentral Waktu itu Namanya Kiai Hashim Wahid Adanya Gustur yang paling kecil Yang baru Tujuh hari Malam ini Persih tujuh hari Maka saya minta Fatihah Satu Tahu berbeda bangsa, berbeda suku, berbeda agama Itu bukan pekerjaan muda Jadi Indonesia waktu memilih menjadi bangsa Itu beratnya luar biasa Arab itu satu bangsa Bersepakat menjadi puluhan negara Eropa satu bangsa Bersepakat menjadi puluhan negara Kita ini puluhan bangsa Bersepakat dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia Ini tidak mudah Sulitnya luar biasa Makanya para ulama untuk menjaga ini Membuat mekanisme-mekanisme Bagaimana bangsa ini terjaga Terjaga Dan sampai hari ini bangsa ini terjaga Salah satunya apa? Salah satunya ya khol ini Khol ini akhirnya apa? Sekarang hampir semua orang khol, khol, khol Saya setiap minggu itu khol bisa sepuluh kali Dalam situasi yang di luar padang Begitu saya lihat Oh ini toh maunya dulu Nenek mau yang kita menjaga kehidupan Khol Khol ini kan membuat ketentraman Dunia maya sama dunia nyata Kalau khol gini Jen senengnya luar biasa Jennya buanya ini yang ikut ngaji Jadi kalau khol itu jen tentram Makanya orang kalau habis khol Biasanya tentram-tentramnya jangan ada apa-apa Jen-jen juga seneng Bukan cuma yang meninggal Kalau yang meninggal pasti seneng lah Karena dapat kiriman fatah Tapi jen seneng Karena jen itu juga punya kewajiban Untuk mendengarkan kalah Kalah mullah Sekarang jen gak terlalu banyak denger Karena orang ngaji sekarang banyak diganti kaset Senengannya bangun masjid Malaikat lapor sama Allah Ya Allah masjidnya banyak Ya banyak ya Allah Alhamdulillah orang Indonesia masjidnya banyak Disitu lapor sana Tiba-tiba ada adhan Dicari Loh gak ada orangnya Oh kaset Disitu ada orang baca Quran Dicari lagi Gak ada orang yang baca Quran Oh kaset Akhirnya malaikatnya lelah denger ini Begitu ada bencana gempa bumi Allah akbar Allah akbar Kata malaikat Udah gak usah didengerin itu kaset Loh Semenjak itu sekarang Ini jen-jen ini Kurang-kurang mengerti ilmu jen Jen itu rindu Mendengar kalah Kalah mau gak denger lah Dulu ulama-ulama itu jernih hatinya Resonansinya Mampu ditangkap oleh makhluk Halus Nah sekarang Nggak denger Cuman kalau ada kuburan Itu jenih mesti nunggu disitu Karena tahu bahwa umat ini disuruh datang ke kubu Kuburan Dan kita diperintahkan untuk mendoakan orang Dan santri punya mekanisme Membuat sebuah sistem Fateha dunia Melewati alam Orang mati kan sudah berada di alam Begitu Fateha itu lewat ke alam Jen-jen bisa mendengar Resonansinya Oh ini yang namanya Fateha Makanya Kalau ziarah kubur Terus itu baca Fateha yang dikirim ke alam ini Alam sebelah sana Itu kalau radio bisa ditangkap Begitu ditangkap radionya Oh ini Fateha Makanya saya memang jangan kaget Kalau di kuburan serius baca Fateha Itu jen-jen itu kadang lama-lama seneng Mendengarnya Makanya kalau kita di kuburan serius baca Fateha Mereka kadang saking senengnya Terus ada Lodek, 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 lodek Itu karena seneng dengarnya Nah kita nggak paham malah lah Lari Makanya kalau kiai-kiai dulu Sistem onlinenya bagus Kenapa? Assalam Assalam Apa? Terima kasih ya Saya sudah denger Yasin Sudah denger Fateha Ya, nah saya punya Ake ini Makanya dulu ulama-ulama punya benda-benda bertuah itu Karena dikasih mereka Karena mereka seneng berbater membaca Hatek 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 Makanya kiai-kiai sarkop-sarkop itu biasa Ya Allah Ya Allah Ini sana Lalu ini kadang ini kita nggak ngerti Bahwa dibalik itu semua Ada mekanisme ini Nah terus kan lokol Kalau lokol kayak begini Secara dohir Orang berkumpul Orang berkumpul disini Di tempat kiai-kiai Di tempat kiai-kiai Tempatnya Jini itu Di Kerawang Perbatasan Rengas Dan klok Sila Silamaya Saya Samsuddin Wali Kuro Dulu di pesantren pertama di Jawa Harat pesantren Quran Itu langsung dari Saya Jumadil Kup Kupro dari Saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir Saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir Punya anak Namanya Iska Melahirkan Sunan Giri Saya Jumadil Kupro ini Juga punya anak Namanya Ibrahim Yang dimakamkan Di Tuban Asmoro Yang punya anak Raden Rokmat Sunan Amper Dari Raden Rokmat Punya anak Sunan Derajat Sunan Bonang Dan itu terus Melahirkan keturunan Nah itu kan Akhirnya Kemudian ulama ini Punya jaringan Yang makamnya Ada Makanya Kemudian santri Punya tradisi Ziarah Kupur Akhirnya Orang Tasik Ziarah Ke Tuban Dari Tuban Sampai Ziarah Ketebuireng Karena N Akhirnya Orang Tasik Yang tadinya Gak pernah Ke Jawa Timur Pergi ke sana Karena mendatangi Makamnya Gustur Mendatangi Makamnya Kiaiha Hashim Akhirnya Orang Tasik Mencintai Jombang Karena disana Ada makamnya Guru Gurunya Dari Jombang Bisa mencintai Surabaya Karena ada makamnya Sunan Am Ampen Loh Kalau itu terjadi Jaringan Ziarah Mencintai Dimana Guru-gurunya Bersemayam Akan Mencintai Tanah Tanah Dimana Gurunya Disemayam Disemayamkan Dan itu adalah Cikal bakal Membangun Rasa cinta Pada Tanah Air Makanya Jangan Heran Teroris itu Gak ada yang Suka Ziarah Kubur Gak seneng Dia Gurunya Siapa Langsung Rasul Rasulullah Lu Lu Dari Jalur Ini Lalu Jumat Ilkubro Di Ziaroy Di Tempat-tempat Banyak Kalau itu Semua Dibangun Terus Kemudian Kalau lagi Acara-acara Makan Orang Kalau makan Dari Makanan Yang Didoakan Ini Kan Menjadi Makanan Barok Barok Makanya Dulu Orang Menyebutnya Ber Makanan Barok Dimakan Jadi Makanan Barok Apa Makanan Tidak Bisa Membuat Barok Ya Bisa Jangankan Makanan Nggak Nyimpen Barok Kaset Bisa Nyimpen Suara Kaset Itu Bisa Nyimpen Suara Makanan Kalau Didoakan Bisa Menyimpan Barok Makanya Sampai Kalau Punya Sesuatu Haja Pakai Aja Media Makan Punya Perempuan Di I love you Gak Mau Ambil Makan Bacakan I love you Makanya Calon Bupati Kadang Hati-hati Terhadap Makan Kalau Keliru Makan Yang Diisi Lingges Membangun Mekanisme Coba Sampai Membangunnya Ini Luar Biasa Dulu Jadi Makanya Indonesia Ini Tertip Sekarang Gustur Jadi Presiden Bayangannya Itu akan Tercerah Ibrahim Karena Setelah Pak Harto Enggak Kenapa Gustur Zihara Kemakam Makam Semua Khutbah Santri Apakah Santri Akan Menjadi Orang Yang liar Dengan Olo-olo Enggak Khutbahnya Aja pegang Tong Tongkat Pegang Tongkat Pegang Mimbar Bawa Tek Enggak Mungkin Khutbahnya Begini Begini Pegang Tongkat Nah Makanya Tidak Pegang Tongkat Biasanya Itu semua Dibangun Bagaimana Merawat Bangsa Dan Negara Kenapa Karena Semuanya Itu Dijamin Oleh Keamanan Bangsa Dan Negara Karena Karena Waha Itu posisinya Lebih dulu Daripada Jadi manusia Sudah Baik Sebenarnya Karena Sudah Taring Sudah 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 Anak Anak Si Sadar Karena Ibnu Tufel Yang Akhirnya Diadaptasi Oleh Orang Eropa Menjadi Tarzan Tarzan Itu Baik Manusia Itu Baik Sudah Menjadi Sempurna Kebaikannya Ketika Dikenalkan Dengan Amanu Amilus Solikat Nah Itulah Kerjaannya Santri Dan Dia Ya 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 Solikat Amilus Solikat Ini tugasnya Para Allah Ulama Tapi Manusia Yang Baik Agama Yang Baik Ini Tidak Akan Berjalan Tanpa Adanya Keamanan Bangsa Dan Negara Tanpa Baladil Amin Nah Itu tugasnya Siapa Ya Pak Bupati Pak Polisi Tentara Ini tugas Membangun Keamanan Bangsa Dan Negara Manusianya Kiainya Ngajar Suryah Manusianya Baik Agamanya Baik Tidak Terjamin Keamanan Bangsa Dan Negaranya Remuk Remuk Makanya Disini Dijamin Makanya Jihadnya Pak Polisi Yang Menjaga Keamanan Makanya Kalau Hari Lebaran Kita Sembayang Pak Polisinya Berdiri Begini Karena Itu Menjamin Kelangsungan Baladil Amin Ini Urusan Bangsa Dan Negara Makanya Kiyainya Rajin Sholat Dukah Pak Bupatinya Jangan Terlalu Rajin Pak Bupatinya Dikantar Urus Administrasi Kependudukan TNI Polri Menjaga Keamanan Urusan Tahajut Urusan Fikir Urusannya Kiai Abun Ada Dari Para Kiai Para Ulama Ini Ada Makanya Pulang Dulu Dan Tidak Bisa Dibiarkan Nah Ini Khol Ini Membangun Mekanisme Makanya Kalau Orang-orang Kayak Santri Tenang Nggak ada Yang ribut Enggak Ada Ya saja Ada Terus Enggak Lain Bangsa-bangsa Yang lain Sudah Siap Sudah Rasa Cintanya Kepada Bangsa Dan Negara Sudah Dibangun Malaysia Misalnya Mulainya Dari Pendidikan Anak-anak Malaysia Itu Nggak Mungkin Pisah Dengan Ras Cina Pisah Dengan Ras India Karena Bangsa Melayu Itu Kumpulan Dari Bangsa-bangsa Yang Banyak Ada Bangsa India Ada Bangsa Cina Dan Bangsa Melayu Malaysia Nggak Ribet Yang Kecil-kecil Dikenalkan Dengan Film Si Upin Dan Si Ipin Itu Aja Si Upin Si Ipin Sebagai Pewaris Malaysia Tidak Boleh Lupa Bahwa Di Malaysia Ada Anak-anak Cina Maka Si Upin Dan Si Ipin Dikenalkan Dengan Tokoh Kecil Anak-anak Cina Namanya May May Nggak Boleh Lupa Malaysia Tidak Boleh Lupa Si Upin Dan Si Ipin Dengan Anak-anak India Maka Dikenalkan Dengan Tokoh Kecil Namanya Jar Jar Jid Dan Dia Nggak Boleh Lupa Ada Anak-anak Indo Malaysia Dikenalkan Dengan Tokoh Kecil Namanya Susanti Jepang Agar Cinta Pada Bangsanya Pernah Saling Buru Antara Anak Bangsa Rezim Tokugawa Dan Restorasi Meiji Agar Nggak Mengulang Peristiwa Itu Di Diajarkan Sejarah Yang Panjang Tapi Dengan Versi Anak-anak Kasih Judul Samurai Dengan Tokohnya Rory Kenshin Atau Si Kenji Imura Bangsa Yang Lain Menempuh Cara Itu Sebab Waktu Amerika Dihajar Sama Vitekong Ini Yang Tua-tua Yang Ngerti Dengan Vietnam Kalah Amerika Tapi Amerika Nggak Boleh Malu Bangsanya Buatlah Film Rembu 1 Sampai 6 Nggak Boleh Malu Dengan Cina Maka Dibikinlah Sebuah Tandingan Dengan Cina Amerikan Shaolin Amerikan Kung Kung Dengan Jepang Bikin Perimbangan Amerikan Ninja Amerikan Samurai Bahkan Samurai Terakhir Dari Amerika Dalam Film Samurai Dengan Tokohnya Tom Cruz Dibikin Ini kan Cara Membangun Karena Peradaban Terakhir Ini Peradaban Bang Bangsa Dan Nggak Boleh Bangsa Ini Disini Mulai Kembali Ketika Bangsa Yang Lain Membangun Rasa Cintanya Kepada Bangsanya Disini Lagi Usim Lagi Trend Apa Yang Dimiliki Oleh Bangsanya Semuanya Dibongkar Seolah Itu Bukan Bagian Dari Peradaban Bangs Bangs Dan Harus Dibuang Punya Tumpeng Serik Disini Lagi Trend Punya Telepon Nggak Islam Ini Pak Polisi Mesti Anggap Polri Pak Bupati Terus Anggap Yang Begini Karena Kalau Ini Kalau Dibiarkan Sekalanya Mening Meningkat Apa Jelek Sekarang Gitu Mana yang Baik Punya Pancasila Jelek Punya Presiden Jelek Jelek Semua Sekarang Perasaan Nggak ada Yang baik Saya Ini Zaman Bangsa Lain Sedang Menata Dirinya Bangsa Kita Sedang Membongkar Padahal Kita Sudah Dikasih Ketentuan Bahwa Umat Rasulullah Adalah Umat Yang Memang Akan Berbeda Bangsa Berbeda Suku Dan Akan Ketemu Pada Satu Titik Dimana Saling Pengerti Pengertian Tanpa Itu Nggak Bisa Kita Ini Punya Negara Punya Bangsa Dan Negara Dan Ini Nggak Bisa Apa Sampai Bisa Mandiri Nggak Bisa Cari Teman Aja Google Saya Kesini Tadi Sebelum Ketemu Dengan Patwal Pakai Google Map Share It Sherlock Sengerti Sengyopir Saya tidur Lewat Jahai Ini Ngaji Ini Menjadi Dipengerti Karena Ada Meg Dan Ini Jepang Yang Buat Kalau Nggak Ada Meg Koron Gitu Bisa Ini Umat Rasulullah Makanya Umat Yang Ketemu Dengan Semua Dan Ini Akan Sampai Kapan Sampai Nanti Dunia Ini Tutup Nah Kita Punya Ada Pesantren Ini Memiliki Segalanya Kecintaan Pada Tanah Air Punya Caranya Membangun Cinta Tanah Air Punya Cara Caranya Menyebut Rasulullah Masih Pakai Sayyidina Sehingga Kalau Menyebut Rasulullah Pakai Sayyidina Bapak Presiden Pak Camat Pak Bupati Tapi Kalau Menyebut Rasulullah Langsung Muhammad Ya Biasa Santri Masih Lengkap Nah Nah ini Ini adalah Jadi Kalau Urusan Bagaimana Santri Ini Apa Membangun Caranya Paling Lengkap Makanya Tidak ada Santri Kok jadi Teroris Tidak ada Santri NO Mas Apa Utamanya Santri N Tidak ada Jadi Teroris Dimana Mau Teroris Teroris Makanya Pak Bupati Pak Polisi Pak TNI Kalau Santri Ini Tumbuh Subur Dan Diperhatikan Betul Sama Pemerintah Bangsa Juga Akan Aman Nah itu Tugasnya Pak Bupati Bagaimana Santri Mendapatkan Anggaran Agar Belajarnya Tenangan Gitu Syukur-syukur Setiap pagi Dapat Kacang Juh Nah Coba Nah itulah Kalau Tidak Gitu Kita tidak Menemukan Titik-titik Terang Peradaban Karena Titik terang Peradaban Ini Tidak Bisa Direm Sudah Terus Akan Perkembang Akan Pergerak Santri Sembilan puluhan Mainannya Masih pakai Tanah Disikut Terus Dikencingi Terus Dikencingi Terus Nanti Kalau Sudah Capek Dilempar Ketemannya Sekarang Santri Sembilan puluhan Masih makan Bekasnya Codot Makanya Agak Tahan Dengan Korona Karena Sudah Pernah Makan Bekasnya Codot Bisa Mencari Cari 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 Mempersoalkan Bangsa Dan Negara Rata Rata-Rata Persoalan Persoalannya Adalah Persoalan Persoalan Yang Sudah Tidak Masuk Akal Semoga Dengan Khol-khol Seperti Ini Kita Akan Menemukan Satu Titik Terang Menjadi Menjadi Umat Rasul Rasulullah Yang Terus Membawa Misi Islam Izzul Islam Al-Muslim Amma Ba'duh Jadi Baru Muqot Dima Saya Lo Belum Mulai Ngaji Ini Baru Amma Ba'duh Lo Ngaji Itu Kalau Muqot Dima Selesai Amma Ba'duh Ini Baru Amma Ba'duh Belum Belum Mulai Baru Muqot Dima Selesai Hall Hall Belum Saya Bahas Baru Persoalan Persoalan Seputar Hall Tapi Ini Jam Berapa Jam 12 Nantilah Kapan Kita Lanjutkan Di Pendopo Nanti Kita Lanjutkan Acara Di Pendopo Sambil Makan Enak Santris Tasik Di Udar Terus Iya Bapu 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 Yang Punya Suara Kan Harus Dikasih Makan Kapan Kapan Acara Bersama Tirgahayu Kabupaten Tasik Tasik Ini Butuh Supaya Sentuhan Sentuhan Yang Luar Biasa Semangat Beragama Luar Biasa Disini Dan Itu Harus Mendapatkan Pengawalan Dari Perintah Harap Tidak Tumbuh Kekuatan Kekuatan Yang Kontraproduktif Banyak Ini Amabadu Aja Anggep Ini Mukodimah Silaturahmi Kalau Ngaji Di Tasik Ini Kalau Serius Serius Kayak Ngajari Bebek Renang Tasik Ini Santri Semua Teruskan 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 Lagi Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Teruskan